Hai hai, pecinta sepak bola tanah air, kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong bongkar kelebihan pemain keturunan Timnas Indonesia, pemain rival yakin Sintayong raih trofi untuk squad Garuda, Ratu Tisa pastikan penggunaan VAR di Liga 1, dan pelatih Brazil U17 beri pembelaan untuk Indonesia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Squad Garuda Asia sebentar lagi akan menghadapi Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui di ajang prestisius ini, Timnas Indonesia berada di grup A bersama Ecuador, Baroko, dan Panama. Mereka akan menjalani kampanye pertama pada hari Jumat 10 November di Stadion Glorabung, Tomasurabaya. Jelang laga ini ada kabar menarik menghampiri punggawa Garuda Asia yakni Amarbrücking. Pemain 16 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora yang abroad di Jerman, tempatnya berkarir di THG Hovindheim U17. Mengataui pemainnya ikut dalam ajang Piala Dunia U17, klubnya membuat sesi wawancara bersama sang pemain. Via Instagram resmi klub Akademi Hovindheim, mereka memperlihatkan Amarbrücking yang sedang berlatih di gym. Pemain yang memiliki ibu, orang kebumen ini menegaskan, dirinya sudah tidak sabar untuk bermain di Piala Dunia U17. Amar pun memiliki target untuk bisa membawa Garuda Asia lolos ke babak berikutnya, meski dihadang oleh tim-tim kuat. Beberapa waktu lalu ada media asal Argentina yang memprediksi bahwa provinsi Jakarta akan tenggelam. Dalam artikel Soulplay 91,5, mereka menyebut alasannya karena Jakarta sendiri dihuni oleh jutaan basyarakat. Hal itu mereka buat menjelang timnas Indonesia kontra Argentina di FIFA Batch di Juni kemarin. Sentimen negatif yang dikeluarkan media tersebut pun langsung ditepis oleh pelatih timnas Brazil U17, Philip Leal, yang telah berada di tanah air, tepannya di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Sang pelatih sangat nyaman berada di ibu kota Jakarta. Dalam kesempatan yang lain, Philip Leal pun memuji Jakarta International Stadium, salah satu venue Piala Dunia U17 yang berada di Jakarta. Ia takjub dengan kebegahan CIS dan mengatakan, megahnya CIS sebagai bukti keseriusan Indonesia menjadi tuan robah Piala Dunia U17. Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Dunia U17 sebentar lagi. Jelang lagat tersebut, wakil ketua umum Zaiduddin Amali pun buka suara terkait punggawa Garuda Asia. Tidaknya mengaku khawatir dengan keadaan kondisi pemain timnas Indonesia U17 lantaran skuad Garuda Asia baru saja menjalani pemusata latihan di Jerman kurang lebih lima minggu. Perbedaan suhu yang drastis menjadi penyebab kekhawatiran Amali. Damo setelah melihat langsung sesi latihan skuad Garuda, kekhawatiran Amali pun hilang karena para pemain menunjukkan perkembangan. Ia pun turut memuji daya tahan tubuh mereka yang dinilainya bagus. Amali pun memastikan persiapan tim sudah maksimal. Dengan fondasi skuad juara AFF U16 2022 ditambah pemain seleksi dari 12 kota, dan sejumlah diaspora Garuda Asia diharapkan mampu menampilkan permainan maksimal. Perhelatan Piala Dunia U17 akan segera digelar. Sebagai mana diketahui ajong tersebut akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 ini dan akan diselenggarakan di 4 kota di Indonesia. Jelang event ini, Waketum PSSI 2 Ratu Tisa memberikan update terkait persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Dirinya mengatakan bahwa Viva sudah mengucu coba penggunaan VAR di lapangan ABC Senayan Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Itu berarti alat-alat VAR ini sudah berada di Indonesia dan akan dipasang di venue-venue Piala Dunia U17. Dirinya pun berharap tidak ada permasalahan dalam penggunaan VAR selama event tersebut digelar. Lebih lanjut, Tisa pun meminta dukungan dan doa dari masyarakat tanah air agar event bergengsi ini bisa berjalan dengan sukses di Indonesia. Di samping itu, Ratu Tisa juga menjelaskan bahwa penggunaan VAR di Indonesia akan didahulukan di Piala Dunia U17 lalu akan diterapkan di BRI Liga 1 musim ini. Salah satu back adalah Sintayong di Timnas Indonesia jadi sorotan usai tampil apik bersama timnya semalam. Dalam laga Johor Darul Tangsim vs Ulsan Hyundai di Liga Champions Asia, Jordi Ahmad dipercaya pelatih untuk bermain penuh. Di laga ini pun penampilan Jordi Ahmad layak diacungi jempol. Menukil dari laman sofa skor, Jordi Ahmad mendapatkan rating tertinggi di antara back JDT lainnya di mana pemain berusia 31 tahun ini memiliki rating 7,1. Tampil selama 90 menit, Jordi Ahmad berhasil melakukan 1 kali intercept, 2 kali tackle sukses, dan 2 kali menang duel udara. Penampilan apiknya itu pun membuat di masa Malaysia tersebut berhasil menang 2-1 atas Ulsan Hyundai. Dengan hasil tersebut, Johor Darul Tangsim kini berada di posisi dua klasmen grup E, Liga Champions Asia. Tentu dengan penampilan apiknya itu menjadi model apik Jordi Ahmad jelang bergabung bersama timnas Indonesia. Skot Garuda akan menghadapi laga bergensi pada bulan ini yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Di event tersebut, skot Garuda akan menghadapi Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November. Jelang laga tersebut, salah satu media asal Vietnam yakni Dantri menyoroti kekuatan skot Garuda. Selama artikel ini, mereka menyoroti kehebatan Sintayong yang berasa mendongkrak peringkat FIFA timnas Indonesia. Mereka menyebutin, sudah membawa sepak bola Indonesia berkembang ke arah yang benar. Mendapati kesuksesan ini, Dantri pun tampak ikut terpukau dengan kehebatan Sintayong. Mereka kemudian menyoroti komentar Sint soal pencapaian manis yang membawa skot Garuda naik peringkat drastis saat ini. Ambal lagi Sint memiliki motivasi lebih untuk membawa skot Garuda lebih berkembang lagi. Salah satu fokusnya adalah membawa timnas Indonesia menembus Olimpiade 2024 dan Piala Dunia 2026. Salah satu back rival timnas Indonesia buka suara terkat kekuatan skot Garuda di bawah naungan Sintayong. Sebagaimana diri ketahui, Elias Dola merupakan back-andalan timnas Thailand yang saat ini berkarir di BRI Liga 1 bersama Bali United. Ia telah mencatatkan 822 menit berlaga untuk serdatu-deridatu musim ini. Berkiprah di Indonesia membuat Elias Dola juga turut mengetahui perkembangan skot Garuda arahan Sintayong. Menurut pemain berdarah Sweden Malaysia Thailand itu, Sint sedang membangun timnas Indonesia yang kuat di masa mendatang. Hal itu dibuktikan dengan pemanggilan para pemain muda yang kini menguasai skot timnas Indonesia. Bahkan Elias Dola tak ragu menyebut timnas Indonesia bisa meraih Piala AFF 2024 dengan mudah. Di samping itu saat ini timnas Indonesia memang menjadi semakin kuat seiring bergabungnya beberapa pemain keturunan. Pelatih Sintayong menyatakan kepecahan dirinya menatap beberapa turnamen ke depan yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Sebagai mana diketahui saat ini PSSI tengah menggodok proyek naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat kedalaman skot timnas Indonesia. Jumlah pemain yang prosesnya sedang digodok ialah J.I. Zes, Nathan John, dan Justin Hopner. Selain itu ketum PSSI Erektar juga masih akan menambah dua pemain keturunan yang lain yakni yang berposisi sebagai gelandang dan juga striker. Di samping itu legenda timnas Indonesia Budi Sudarsono pun buka suara terkait hal tersebut. Pria berusia 44 tahun ini tak mempermasalahkan hal yang akan diambil oleh Eric Thohir. Menurut Budi, hal yang terpenting ialah pemain tersebut memiliki darah Indonesia. Dirinya juga menambahkan jika ingin menaturalisasi pemain keturunan harusnya memiliki kualitas permainan yang di atas pemain lokal. Hal itu pun sudah dilakukan Sintayong dan PSSI. Tentu dengan itu timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas yang tak bisa dipandang sebelah batang. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini memang sedang gencar menaturalisasi pemain keturunan untuk memperkuas skuad Garuda. Harus diakui pelatih asa Korea Selatan itu selektif dan hanya mengincar nama-nama pemain yang sudah bermain di liga-liga top Eropa. Meski begitu, Sintayong nampaknya belum puas dengan kekuatan pemain keturunan di tubuh timnas saat ini dan masih berupaya menambah pemain keturunan. Tentu dengan hal tersebut, Sintayong memiliki alasan tersendiri kenapa dirinya lebih sering menambah kekuatan timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk membawa Indonesia menjadi kuda hitam di Piala Asia. Sebab Jordi Ahmad dan kawan-kawan memiliki mentalitas yang baik. Pelatih asa Korea Selatan itu pun menegaskan bahwa pemain lokal Indonesia masih banyak yang takut kalah ketika bertanding di ganjah internasional. Mental mereka masih belum terasa. Terima kasih telah menonton!